Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah, Dr. Muhtar Siagian menyampaikan bahwa saat ini pelayanan bagi pasien yang datang berobat ke poskesmas dengan gejala batuk dan pilek atau ispa dibedakan dengan yang lainnya. Pasien dengan gejala batuk dan pilek atau ispa akan langsung diuji swab di poskesmas dan aturan ini berlaku di semua poskesmas yang ada di Kabupaten Mempawah. Sebagaimana yang diterapkan di poskesmas wajok sehingga ditemukan dua warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Muhtar juga mengimbau agar masyarakat tidak takut uji swab karena selain untuk memastikan terinfeksi atau tidak, tujuannya adalah untuk mendeteksi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sekarang kan di poskesmas sudah dibuat itu dua, kalau pasien yang batuk, pilek atau ispa sudah dipisahkan dia, sudah langsung diuji swab itu orang yang berobat ke poskesmas. Sisi mau poskesmas sekarang kita sudah berterapkan, itu apabila orang sudah membuat batuk, pilek, wajib diuji swab. Nah makanya ketahuan dia ini. Muhtar menambahkan guna mendeteksi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 saat ini pihaknya gencar melakukan uji swab. Sesuai instruksi Gubernur Kelimantan Barat, minimal 200 uji swab yang harus dilakukan terhadap semua lapisan masyarakat. Dari Kabupaten Mempawah, Zenfone TV memberi tekan.